Ya, saya doakan agar kita semua yang menonton video saat ini Semua diberikan kelimpahan, kekayaan, berlipat ganda Sesuai dengan hasil usaha dan doa dari kita Amin Baik, di video saya yang ke-61 ini Kita membahas tentang doa untuk melipat gandakan harta benda Ya, doa ketolik kita bersama Santo Laurentius Horas, salam, salam sejahtera bagi kita semua Dimanapun kita berada saat ini juga Ada orang baik hati yang hidupnya selalu dekat dengan orang miskin Ia diangkat menjadi diakon agung oleh Paus Sixtus II Untuk mengurus harta benda gereja Untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di seluruh kota Roma Di kota Roma ya Kepada orang-orang miskin Ia melayani orang miskin dengan sabar, penuh perasaan, dan cinta kasih Ia sangat setia kepada Paus Sixtus II Ya, sangat setia kepada Paus Sixtus II Ketika Bapak Paus waktu itu hendak mau dibunuh Oleh Sardado dengan mengayunkan kapak ke kepala Paus Secepat kilat, Laurentius berteriak Ia berteriak dan menjatuhkan dirinya Dan ia mencium kaki Seri Paus Sixtus II Dan Bapak Paus berpesan Laurentius Tabakkan hatimu Biarkan aku mendahuluimu Tak lama lagi Engkau akan menyusul aku Ke kemana? Ke hadirat Tuhan Bagikanlah semua dana yang ada di gereja kepada orang-orang miskin Kata Seri Paus Sardado yang tidak sabar akhirnya menebas kepala Seri Paus Hingga putus dan jatuh terguling-guling Itu pas di depan Santo Laurentius Hai Laurentius, serahkan semua harta benda Gereja yang kau kuasai sekarang juga Kata Sardado Untuk kepentingan perang ya Itu kata Sardado dan Wali Kota saat itu Jadi untuk kepentingan perang Laurentius menjawab apa? Ya, kasih waktu untuk ku tiga hari ya Lalu Sardado dan Wali Kota melepaskan Laurentius dari penjara Dan ia kembali ke desa-desa terpencil dan mengumpulkan anak yatim piatu, janda miskin, orang sakit, anak terlantar, para pengemis, para pengamen Dan itu jumlahnya dalam dua hari itu jumlahnya adalah 1500 orang yang terhitung Dalam dua hari Dan ia membagikan semua harta benda kekayaan yang ada Di hari ketiga, Laurentius membawa harta benda yang berjumlah 1500 orang itu ke Wali Kota Roma Jadi Wali Kota bilang begini Mana harta benda yang kau inginkan? Wali Kota yang saya muliakan Ambilah mereka ini, peliharalah dan beri makan kepada orang miskin ini Mereka adalah harta benda gereja Kata Laurentius ya Mereka adalah harta benda gereja Wali Kota geram Dan ia tersinggung Sangat tersinggung di saat itu Kurang garam katanya Eh kurang garam, kurang asam Kamu ngejek aku ya Sial katanya ya Ikat dia, bawa dia ke pengkorengan Campuk orang gila ini katanya ya Campuk dia Goreng dia, panggang dia hidup-hidup Di depan pengikutnya Yang 1500 orang itu jumlahnya Tapi Laurentius tetap tersenyum Ia sambil berkata Ya Tuhan Kuatkanlah hambamu ini Kata Santo Laurentius Serdadu langsung mengikat dan menggoreng Laurentius Hidup-hidup Menggorengnya hidup-hidup Hingga matang badan bagian bawah Hingga matang Seperti daging B2 yang dipanggang ya Maksudnya daging babi yang dipanggang Bawahnya udah matang dan Tercium aroma wangi daging ya Tapi ini wangi daging dari Santo Laurentius Luar biasa Jadi Laurentius Karena di bagian bawahnya udah matang Setengah dari badannya udah matang Laurentius begini Yang memanggil Hai Tuhan Wali Kota Mana Al Gojumu Badanku bagian bawah sudah matang Baliklah Agar bagian atasnya itu matang juga Saat itu setelah dibalikan badannya ke yang tadi yang bawahnya udah matang balik bagian atasnya Terus matang juga Setelah badannya seluruh tubuhnya udah matang dipanggang di penggorengan Saat itu keluar cahaya dari Santo Laurentius Bersinar terang dan ia wafat di saat itu juga Dan sampai saat ini menjadi martir bagi kita semua Demi mempertahankan iman katolik dan juga demi membela orang miskin Nah bagi kita yang serba berkekurangan atau masih berkekurangan Mari kita bersama Santo Laurentius kita memohon kepada Tuhan Agar Tuhan mengabulkan doa-doa kita Mari kita berserah diri pada Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin O Diakon Agung Santo Laurentius Hidupmu begitu dekat dengan orang-orang miskin Engkau melayani orang miskin dengan penuh kasih sayang Penuh perasaan Dan selalu sabar Engkau sangat setia Mengolah harta benda gereja Yang dipercayakan oleh Paus Iksus II Dan Engkau membagikan semua harta benda gereja Bagi orang-orang miskin sampai di daerah terpencil sekalipun Mohonkanlah kepada Bapak di surga Agar bumi kami semakin subur Tanah kami semakin kaya Sehingga memberi kami hasil yang berlimpah Demi kelangsungan hidup sehari-hari Karena di daerah ini masih banyak hidup dalam kemiskinan Dan penderitaan terlebih Di keluarga-keluarga aku dan keluarga yang aku doakan saat ini Oh Santo Laurentius Engkau sangat memahami makna berbagi Doakanlah kami kepada Allah di surga Agar tercukupilah Akan kebutuhan hidup kami Sehingga kami bisa mengikuti teladanmu Yaitu berbagi kepada orang miskin dan menderita Ya Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Rauh Kudus Tabahkanlah hati kami dalam kemiskinan ini Bimbinglah kami agar kami bisa berjuang untuk mendapatkan yang lebih baik Berkatilah usaha dan ceripaya kami sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra, dan Rauh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!